Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya kali ini saya akan review satu barang yang terkait dengan aquarium yaitu sifon elektronik yang berfungsi untuk menyedot kotoran atau untuk mengganti air nah ini menggunakan baterai ya jadi nanti kita akan coba apa namanya unboxing dulu Oke bagi teman-teman yang juga membutuhkan alat yang serupa nanti akan saya sertakan link pembeliannya di Tokopedia karena saya kemarin beli di Tokopedia nah ini dia sand cleaner ya jadi pembersih pasir atau kotoran dia merknya Yamano dia berfungsi dua ya jadi untuk menyedot kotoran atau mengganti air nah kurang lebih bentuknya seperti ini setelah ini kita kita akan coba buka nah ini isinya dapat satu paket ini penyaringnya untuk pasir ini penyedot untuk bagian bawah ini pipa extension untuk eh aquarium yang dalam ya ditambahan gitu nah ini eh kompanya mesin elektroniknya nah disini ada tanda kalau teman-teman bisa lihat jadi yang ini tuh harus kecelup air disini nanti yang perlu diisi adalah apa penggeraknya itu baterai ya disini disini menggunakan baterai tipe C menggunakan dua butir nanti sekalian kita coba ini pengait untuk kalau kita menguras aquariumnya jadi kita taruh begitu nah yang terakhir ini selangnya untuk menguras airnya ya jadi ini baterai tipe C itu ukuran segini ya jadi ukuran tanggung kita akan coba sekalian nanti apakah alatnya berfungsi atau enggak di sini kemudian kita tutupnya kita dengarkan kalau berfungsi dia akan berbunyi oh oh nampaknya saya keliru naruh baterai jadi mestinya gini ya teman-teman jangan keliru juga nanti jadi enggak bisa fungsi nah iya nah beneran kan ya itu berarti berfungsi nah terus eh ini ini digunakan untuk kalau kita pengen nyaring kotoran di dasar kolam ya atau aquarium ini kita pasang disini penyaringnya nah seperti ini nah ini bisa berfungsi dua ya kalau kita pasang ini maka fungsinya nanti untuk menyaring kotoran tapi kalau kita pasang yang ini maka nanti dia akan membuang air atau menguras aquarium kita nah ini kita pasang disini ya nah seperti ini nah ini bisa kita rapatkan tergantung tinggi rendahnya aquarium nah kita adjust misalnya kita pakai segini tinggal kita rapatkan terus yang ini kita pasang disini nah seperti ini jadi kurang lebih seperti ini nanti oke teman-teman sekarang kita coba untuk nyedot ya jadi kita gunakan untuk pergantian air jadi yang pertama ini selangnya kita masukkan disini nah ini ini bisa kita pandangkan ya nah seperti ini ini ujung yang satu ini kita taruh di bab pembuangan nah yang harus teman-teman perhatikan dalam menggunakan sand cleaner ini ketika pertama kali di hidupkan itu ini harus berada di dalam permukaan air kalau tidak begitu nanti dia akan kesulitan untuk nyedot nah ini sudah saya nyalakan tapi airnya tidak ketedot maksimal jadi harus kita nah seperti ini nah keluar ya nah setelah itu baru kita angkat begini tidak masalah oke oke itu aja sekedar percobaan oke oke teman-teman itu tadi oke oke teman-teman itu tadi jadi trial kita ya jadi ini bisa teman-teman lihat ya nah beberapa memang untuk kotoran-kotoran yang ukurannya kecil terus kotoran ikan itu memang bisa naik tapi kalau untuk debris-debris yang seperti ini ini kayak ini kemungkinan pecahan dari keramik ring ya yang saya gunakan untuk bahan filter itu enggak bisa terangkat enggak kuat ya jadi memang terlalu berat jadi mesti kita persihkan secara manual nanti oke jadi itulah kurang lebih review kelebihan dan kekurangannya sand cleaner ini barangkali teman-teman ada kritik saran silahkan dituangkan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di konten saya selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh